Terima kasih. Pak Surya lagi ada masalah tenis di sinyal. Berikutnya, kepada penanggap berikutnya, yaitu dari Gus Teddy. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar jelas? Bisa, bisa. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian atas kesempatannya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Teddy Holiludin. Saya dari Lembaga Studi Sosial dan Agama di Semarang, bagian dari keluarga besar Atatul Ulama di Jawa Tengah. Terima kasih pertama-tama atas kesempatan bisa bergabung di visual lecture yang baik ini. Bisa bersuah dengan Pak Paulus Sugeng Wijaya, lalu Pak Paulus Hartono, dan Pak Surya, dan yang lain-lain. Saya mungkin, ada Mbak Woro juga, saya mungkin hanya memberikan beberapa, ya persisnya mungkin bukan tanggapan langsung atas apa yang disampaikan oleh para pemateri, tetapi saya mungkin hanya akan menambahkan beberapa hal yang berkaitan dengan utamanya adalah praksis dialog, terutama kelompok Islam dan Kristen, lalu kaitannya dengan kehidupan di masa pandemi dan halal seputar itu. Pertama yang ingin saya garisbawahi adalah bahwa problem terbesar bangsa kita setidaknya kalau kemudian diperas, mengerucut pada dua aspek. Yang pertama aspek intoleransi, dan yang kedua korupsi. kita bisa menyaksikan dengan mudah bahwa situasi pandemi itu tidak menyurutkan praktek-praktek koruptif itu. Bantuan yang mestinya datang kepada warga yang terdampak, kemudian diselewengkan oleh oknum pejabat di level desa, kecamatan, dan seterusnya. Hal yang menunjukkan bahwa situasi yang mestinya menjadi common suffering, penderitaan bersama ini tidak kemudian berkorelasi dengan meningkatnya rasa atau sensitivitas kemanusiaan di antara masyarakat. Terutama di kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan pejabat-pejabat struktural di level tertentu. Nah, itu masalah pertama. Artinya, pada aspek yang berkaitan dengan tindakan-tindakan koruptif, pandemi sepertinya tidak automatically membuat situasi korupsi itu tidak terkurangi. Setidaknya dari praktek-praktek yang bisa kita lihat berkaitan dengan bantuan-bantuan kepada mereka yang terdampak langsung. Pandemi, hal tersebut bisa menjadi salah satu, emat saya bisa menjadi salah satu indikasi kalau kita masih menghadapi masalah yang sangat-sangat akut. Lalu yang kedua, ini pertanyaan menarik nih. Apakah kemudian level intoleransi juga secara otomatis menurun karena pergerakan atau mobilisasi masa dibatasi atau mobilisasi kelompok-kelompok masyarakat kemudian dibatasi karena pandemi ini? Sekilas mungkin kita akan menjawab, ya gitu ya, artinya intoleransi menurun karena ada himbauan pemerintah untuk tidak lagi melakukan pergerakan. Tetapi teman-teman ada hal yang menarik yang disampaikan beberapa kawan yang melakukan riset-riset terhadap kelompok-kelompok apa namanya, kelompok-kelompok yang selama ini memimpikan negara Islam bahwa pergerakan lalu rekrutmen lalu indoktrinasi itu masih berjalan. Di beberapa tempat di Jawa Tengah, apa namanya, upaya-upaya tersebut berjalan. Entah secara daring ataupun rekrutmen langsung, indoktrinasi langsung. Jadi mungkin ada penurunan dari sisi masif atau tidaknya gitu ya. Tapi kalau dikatakan bahwa pergerakan kelompok-kelompok intoleran yang saya pahami ya, yang saya dan teman-teman di Elsa Kaji itu nampaknya tidak kemudian secara drastis menurunkan atau membatasi gerak kelompok ini. Setidaknya ada dua atau tiga kejadian yang saya saksikan langsung. Satu kebetulan yang sedang saya dan kawan-kawan dampingi soal pembangunan gereja di kota Semarang yang tidak kemudian menyurutkan kelompok-kelompok yang menolak itu untuk mundur karena ada pandemi. Jadi tidak otomatis demikian. Jadi tetap ada mobilisasi, tetap ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan pengumpulan-pengumpulan massa dan seterusnya. Lalu yang kedua ada peristiwa di mana, saya mungkin lebih tepat menyebutnya persekusi ya. Persekusi terhadap mereka yang dianggap melecehkan agama Islam. dan itu tidak dilakukan satu dua orang. Dilakukan secara masif oleh mungkin sekitar sepuluhan orang datang ke rumahnya dan kemudian meminta orang yang dianggap melecehkan itu untuk menghapus postingannya dan seterusnya. Jadi begini intinya yang ingin saya sampaikan. Bahwa kemudian pandemi ini mengurangi mobilisasi? Iya. Tapi apakah kemudian kelompok yang selama ini memiliki concern untuk menjaga jarak atau untuk tetap menjadikan mereka itu sebagai musuh, itu tetap terjaga. Tetap terjaga. Isunya bisa macam-macam. Mereka bisa ada di isu ini, bisa ada di isu COVID ini dengan segala upayanya, dengan segala strateginya, dengan segala framingnya, atau isu yang lain, isu internasional misalnya. Yang, apa namanya, yang dengan sangat mudah bisa dibaca oleh Bapak-Ibu sekalian ini, misalnya isu kemanusiaan di Beirut, seperti biasa lah, gitu ya. Isu-isu yang terjadi di Timur Tengah itu akan sangat mudah sekali dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok ini. Dan kadang tidak berimbang. Misalnya, hari kemarin, wali kota Tel Afeb menyerukan warganya untuk turun, menyatakan dukungan kemanusiaan dengan membentangkan bendera Libanon. Padahal kita tahu secara politik, Israel dan Libanon itu masih sedang mengalami ketegangan. Tetapi kemarin itu ada refleksi kemanusiaan yang luar biasa ketika mereka turun bersama-sama membentangkan bendera Libanon. Dan menariknya, fakta ini seringkali diabaikan oleh mereka yang sedang memanfaatkan isu ini. Jadi, tidak kemudian cukup berimbang. Nah, itu yang ingin saya lihat sebenarnya. Jadi, pertanyaan pokok saya adalah apakah kemudian pandemi mengurangi intensitas kelompok-kelompok intoleran atau tidak. Saya kira kalau disebut mengurangi, sekali lagi mengurangi, ya ada intensitas yang berkurang. Tetapi kalau hilang atau mereka kehilangan fokus, saya kira kok tidak. Karena masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan, ruang-ruang medan pertempuran kecil yang bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi, melakukan pergerakan, dan seterusnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, hal lain yang juga ingin saya garis bawahi, saya tertarik tadi dengan sharing pengalamannya Pak Paulus Hartono yang sudah saya jauh sekali, sudah sangat lama saya dengar kiprah beliau dengan teman-teman di Surakarta. Tapi begini, mungkin beberapa di antaranya saya pikir sudah cukup mengenali bahwa dalam kelompok yang tidak moderat, katakanlah seperti itulah, dalam kelompok yang masih menjaga jarak antara kami dan mereka, sebenarnya tujuan akhirnya itu juga tidak sama. Strateginya tidak sama, tujuan akhirnya tidak sama. Misalnya begini, misalnya dulu kita hanya mengenal jamaah islami, pimpinan Ustaz Dawa Bakar Bahasir, tapi kemudian pada perkembangannya, kita akan terkaget karena mendengar ada identitas baru, Majelis Mujahidin Indonesia. Namun, Majelis Mujahidin Indonesia ini juga tidak cukup lama, dia memiliki, apa namanya, tidak cukup lama, karena kemudian mengalami perpecahan. Lalu, kita mengenal ada jamaahan surut tawhid, jamaahan surut syariah, jamaahan surut daulah, dan seterusnya. Sehingga, nah, dari masing-masing itu kemudian memiliki agenda yang berbeda-beda, dan terkadang satu dengan lainnya itu saling mengkafirkan, padahal masih ada dalam kolom yang kita anggap sama dari jauh. Tapi, sesungguhnya mereka ada vaksin yang sangat-sangat banyak sekali di sini, termasuk misalnya di Solo. Di Solo itu, kalau tidak salah, ada sekitar mungkin lebih dari 20 kelompok-kelompok sejenis yang sekilas kita bisa melihatnya dalam satu kedipan mata, padahal sesungguhnya memiliki concern yang berbeda-beda. Ada misalnya, sekarang lucu, dan seterusnya ada beberapa kelompok lain. Misalnya, lalu ada forum, kalau di Semarang ada forum umat Islam Semarang, dan seterusnya. Ada yang memang punya tujuan akhir Islamic State, tapi ada yang sebenarnya cita-citanya itu bukan itu, tapi mereka butuh pembenaran secara agama, butuh bungkus agama untuk melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Jadi, variannya memang sangat banyak sekali. Nah, ini yang menarik sekali, kalau melihat di mana sekarang saat pandemi ini, kelompok-kelompok ini beredar. Nah, misalnya yang sangat dekat, yang sangat dekat dan yang saya perhatikan misalnya, satu kelompok yang disebut forum umat Islam Semarang itu, tidak lebih dari 20 orang, tapi dia punya spot yang pas untuk kemudian menunjukkan bahwa mereka itu ada, dan cukup diperhitungkan. Pada spot mana mereka bisa mengambil peran itu? Kita bisa melihat misalnya surveinya Wahid Foundation, teman-teman SMRC, dan yang lain-lain pada tahun 2018-2019, tentang kelompok yang paling dibenci oleh umat Islam di Indonesia. Setidaknya ada lima. Yang pertama, atau empat yang tertinggi itu, yang pertama komunis, lalu yang kedua LGBT, yang ketiga Yahudi, yang keempat, kalau tidak salah Kristen, yang kelima Cina. Jadi, kalau kemudian disuruh milih, mana yang prioritas, karena prioritas itu artinya daya ungkitnya lebih kuat, maka sebenarnya mereka hanya akan memilih dua di awal ini. Kelompok yang punya, apa namanya, yang mereka sebut dengan komunis, lalu dengan LGBT. Itu kelompok yang sangat-sangat dibenci sekali oleh umat Islam di Indonesia. Apa namanya, kalau tidak salah, 16 itu LGBT, 17 itu gantian komunis yang pertama, kemudian LGBT, dan seterusnya. Tapi dua ini yang awal. Ini berkaitan dengan stigma yang disampaikan Bu Pendeta Mary sebelumnya, soal stigma terhadap mereka yang dianggap komunis, dan mereka yang dilabeli sebagai bagian dari kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan yang lain-lain. Ini bagian dari yang saya bahasakan dengan sangat sederhana, sebagai ladang jihadnya. Kalau mereka sudah berhadapan-hadapan dengan dua kelompok ini, seolah-olah sudah menjadi muslim yang sempurna, muslim yang kapwa. Nah, ini nampaknya masih akan sangat efektif dijadikan sebagai target, sebagai target di tengah pandemi ini. Dan saya melihat masih cukup kuat, artinya, betapapun ada pandemi di beberapa kota, permusuhan, atau menciptakan musuh terhadap mereka yang dua kelompok dan tiga dengan Yahudi yang paling dibenci ini, masih sangat kuat. Nah, itu soal stigma. Dan saya kira, ya betul yang disampaikan Bu Mary tadi, soal bagaimana health literacy yang sangat-sangat pendah sekali, bagaimana pasien COVID di stigma, bagaimana petugas para medis juga stigma, belum lagi stigma kepada teman-teman HIV, AIDS, dan yang lain-lain, yang menurut saya salah satunya disebabkan oleh health literacy yang tidak cukup mumpuni. Nah, masalahnya adalah begini, ini refleksi saya saja sebagai bagian dari generasi muda, dan ahdlatul ulama. Masalahnya adalah seringkali organisasi-organisasi besar itu terlalu banyak mempertimbangkan masalah hak dan madorot lah, kira-kira seperti itu. Kalau kemudian ada orang-orang NU yang bergerak, yang bergerak melakukan tindakan-tindakan nyata di lapangan secara cepat, saya yakin ya itu karena panggilan dirinya tidak panggilan institusional, karena saya lupa tadi sepertinya ada yang menyisir soal ini. Karena apa? Karena organisasi-organisasi besar misalnya, yang terlalu banyak mempertimbangkan ini dan itu, sehingga tidak cukup bisa bergerak cepat, karena ada pertimbangan jamaah yang banyak, dan seterusnya. Jadi kalau kemudian ada orang-orang NU yang, ada anak-anak muda NU yang punya sens dan punya kekuatan di lapangan untuk membangun jaring dan sebagainya, saya yakin ya itu anak-anak saja, orang-orangnya saja sebenarnya. Karena percakapan di struktur, saya kira akan sangat lama membicarakan hal ini. Responnya tidak cukup cepat. Jadi kepada mereka inilah sebenarnya, upaya-upaya praksis yang lebih cepat, yang lebih punya dampak itu diharapkan, karena bergantung pada organisasi besar dalam konteks fast respon itu akan sangat sulit sekali. Bahwa ada dinamika berorganisasi. Tapi di sisi lain sebenarnya ada hal yang seringkali menjadi tantangan kami, bahwa keinginan untuk melakukan respon cepat itu seringkali tidak diimbangi oleh kemampuan yang cepat juga secara organisatoris. Jadi praksis berdialog di level grassroot, hemat saya, itu lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil ini, ketimbang organisasi besar, yang kadang-kadang seringkali apa yang dilakukannya itu berseberangan dengan keputusan organisasinya. Dan yang terakhir refleksi saya begini, dalam hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya membangun rekonsiliasi di level grassroot, negara masih belum menggeser perspektifnya. Negara itu perspektifnya selalu security-based approach. Pendekatannya selalu bersifat keamanan dan ketertiban. Jadi kalau misalnya ada kelompok yang ingin mendirikan rumah ibadah lalu ditolak, meskipun secara legal sudah memenuhi persyaratan, atas nama ketertiban atau atas nama keamanan itu pasti akan dikelahkan. Nah, jadi berbarengan dengan upaya-upaya di level kultural, saya kira penting juga untuk mengatakan kepada mengambil kebijakan bahwa pendekatan berbasis keamanan, pendekatan berbasis ketertiban itu perlu ditinjau ulang karena seringkali mengabaikan, bahkan seringkali mengabaikan normatifnya sebenarnya. Saya kira itu mungkin ya tambahan dari saya. Pak Surya, sekali lagi terima kasih telah diizinkan bergabung meskipun ini memang orang Kristen itu nggak tahu kalau ini malam Jumat yang bagi orang NU penting sekali ini. Sejak pandemi ini kami kan menderita karena nggak ada tahlil, nggak ada selamatan. Giliran ada selamatan ini, malah diundang. Ini orang Kristen ini memang pahaya. Terima kasih. Kurang toleran nih kita, kurang toleran nih kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Kustedi untuk refleksi-refleksinya yang sangat memicu dan memacu pemikiran-pemikiran dan refleksi yang sangat memotivasi kita semua. Ya, silakan pendeta Albert untuk menyampaikan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan di chatroom, monggo silakan. Pertama untuk Pak Mol, kedua untuk Pak Paulus Sugeng, dan yang ketiga untuk pendeta Mary Kolimon. Ya, selamat malam. Bisa didengar suara saya? Bisa. Untuk Pak Mol, ada pertanyaan. Dari Kak Yeni, tadi mungkin sudah dibaca di chatting. Ya, dari para penyintas COVID-19 maupun bencana lain, kerap mengajukan pertanyaan eksistensial dan teologis. Mengapa saya yang kena, bukan orang lain? Apa dosa saya? Mengapa Allah diam saja? Ditambah dengan beban stigma yang menuding penderitaannya karena kesalahan atau dosa-dosanya. Menurut Pak Mol, apakah stigma tersebut ada relasi dengan mitos yang selama ini banyak mempengaruhi masyarakat kita? Termasuk berbagai kisah dalam perjanjian lama. Jika hidup baik, diberkati. Jika melanggar, dihukum. Lalu satu pertanyaan selanjutnya. Pak Mol, selalu ada berkat di tengah penderitaan dan Allah hadir di setiap zamannya. Kutuk dan berkat selalu ada silih berganti. COVID-19 lebih banyak berkat atau penderitaan. Itu dua pertanyaan yang diajukan ke Pak Mol. Mungkin itu dulu yang bisa dijawab, Pak Mol, atau ditanggapin. Ya, baik. Langsung ya? Ya, langsung silakan Pak Mol. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan refleksi saya kira ini. Karena saya ingin menyampaikan demikian. Yang pertama, mungkin bukan soal mitosnya. Tetapi karena perkembangan teologi dan pietisme yang membuat kemudian orang punya pandangan bahwa malapetaka dan sebagainya itu adalah bentuk hukuman Allah. Maka stigma seperti ini dan proses hermeneutik tadi sudah saya sampaikan ini mesti mengalami proses dekonstruksi. Supaya jangan sampai terjadi sebuah proses pemahaman yang sedemikian. Karena perjanjian baru, tadi sudah juga digambarkan oleh pembicara-pembicara lain mempunyai sebuah perspektif yang jauh lebih dalam dari itu alasan pembebas, alasan pengampun. Buku Pak Yosef, Fidiat Maja, itu juga membongkar tentang bagaimana Musa menolak penindasan dengan menolak proses negosiasi dengan Mesir misalnya. Itu adalah bagian dari bagaimana mereka menolak penderitaan itu. Jadi pertama sekali harus dipahami bahwa penderitaan pasti bukan karena kendak Allah. Tetapi bahwa itu terjadi, manusia diminta untuk berproses melihatnya dan Allah mempunyai concern untuk itu. Walaupun dulu ada buku lawas sekali ketika saya masih belajar S1, Gerard von Rath, ia mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu for the God's sake, demi kepentingan Allah atau pemulihaan Allah yang mesti terwujud di sana. Jadi prinsipnya bukan sampai pada mitologinya atau dimitoskan sedemikian rupa, tapi lebih kepada pemahaman teologis dan perspektif dari perjalanan gerejawi, tietisme khususnya yang berlangsung dalam perjalanan sejarah gereja. Lalu yang kedua, mana yang lebih banyak? Apakah berkatnya atau penderitaan? Tentu penderitaan itu akan sangat menyakitkan bagi banyak orang. Tetapi saya ingin memberikan gambaran dan tawaran proses. Karena tadi ada diskusi juga dan saya sedikit menyinggung juga ke teologi sosial, maka yang terjadi dan kami lakukan di gereja adalah, gereja datang, kami kebetulan punya post di salah satu tempat kecil di Cilungsi. Kami membangun sebuah proses di sana untuk mengajak umat, jangan terjebak pada penderitaannya, jangan terjebak pada fokus COVID-nya. Tapi kita lebih melihat untuk menaati apa yang pemerintah lakukan, jaga jarak dan sebagainya. Dan kami bangunkan komunitas itu untuk membuka usaha. Karena dana yang mereka gunakan untuk hidup habis pasti. Kerja dikeluarkan, dan berbagai hal terjadi. Lalu kami mengajak mereka untuk berhimpun, melibatkan warga gereja supaya ikut menjadikan proses komunitas ini sebagai pasar. Jadi kami membangun komunitas itu untuk jadi penjual-penjual. Dan pembelinya adalah anggota jemaat. Sehingga mereka tidak usah keluar rumah. Anggota jemaat tidak usah keluar rumah, tapi warga gereja ini yang berkeliling menjual. Dan lumayan hasilnya. Lalu, satu lagi yang dilakukan oleh salah satu jemaat di gereja kami, di GKI Kayu Putih, karena gereja tidak ada sekarang, maksudnya tidak hadir dalam ibadah, maka ruang ibadah itu jadikan pasar. Untuk menampung bahan-bahan pokok beras, lalu cabai, termasuk dari Lampung. Kami Tampung yang selama ini masuk ke Tengkulak, sekarang langsung datang kepada gereja, dan gereja jual kepada warga gereja, dan juga kepada masyarakat. Untuk yang wilayahnya dekat, mereka bisa dilakukan dengan cara didistribusi. Tetapi yang jauh, mereka mesti pakai kendaraan sendiri, atau pakai gojek, yang dilakukan. Dan ini mesti dilihat sebagai bagian dari proses. Lalu, bagaimana dengan mereka yang terpapar? Bagaimana dengan mereka yang terdeteksi? Kami kebetulan di kampus, di kampus kami, di Sekolah Tinggi Vilcabat Teologi, saya anggota dari gugus tugas untuk COVID-19. Begitu ada yang terkena positif, sudah ada yang positif, bahkan kemarin dosen kami juga positif, langsung di karantina di guest house, lalu guest house itu di semprot dan sebagainya, tapi kita supply makanan. Nah, kemarin ini ada mahasiswa kami positif, tapi tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Jadi kita karantina di tempat kosnya, ke tempat kos itu kita supply terus makanannya. Kami tidak ingin melihat ini sebagai, apa namanya, melihat berkat atau malah petaka. Bukan itu konteksnya. Tetapi ini adalah sebuah panggilan bagi kita untuk melakukan aksi di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah kondisi yang sulit, supaya justru ini merupakan sebuah ministri yang mesti kita kerjakan. Saya senang dengan materi-materi yang disampaikan, baik oleh Usi Meri, Pak Paulus Sugeng, terkait dengan bagaimana gereja sebenarnya mesti melakukan pekerjaannya. Jadi ini sekali lagi bukan soal bagaimana kita melihat kutuknya atau penderitaannya. Bahwa ada warga yang menderita, sebelum COVID juga mereka menderita. Dan kita gereja mesti melakukan sebuah diakonia profetik, menurut versi Pak Yosef Hidiyad Maja. Itu sebabnya, tadi saya sedikit menyinggung, mohon maaf ya Pak, siapa Pak Teddy ya? Eh, bukan. Dari Bung Joas itu. Bung Joas ketika mengatakan apakah itu masuk ke arus bawah gitu, grassroot. Justru kami di gereja, ketika menyelenggarakan acara untuk madrasa-madrasa itu, baik buka puasa bersama, maupun proses kita datang ke mereka, remaja-remaja kita ajak, berdiskusi, ngobrol bareng, main games bersama. Kami punya di sekolah madrasa ini, remaja-remaja diutus untuk mengajar matematika, bahasa Inggris begitu ya, kepada mereka. Dan itu terjadi interaksi yang luar biasa. Anak-anaknya gantian. Sekali datang 15 orang, atau kadang-kadang 10 orang. Tujuannya adalah supaya terjadi interaksi. Dan bangunan interaksi seperti ini menolong kita untuk melihat sesuatu yang lebih terbuka. Nah, apakah mereka menderita? Ya, menderita. Harus kita katakan menderita. Tetapi juga tidak boleh kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah penderitaan, kita mesti melihat pengharapan, dan pengharapan itu salah satunya mesti dihadirkan oleh gereja. Kami juga menuai kritik, tidak kecil. Seolah-olah charity terus-menerus. Tapi, kami sampaikan bahwa yang sekarang terjadi ini justru bukan charity yang kami lakukan. Karena kami memberdayakan anggota jemaat untuk mereka yang tidak bisa hidup. Karena itu, kita dorong mereka untuk berjualan. Baru saja dalam dua minggu ini, kami melatih satu anggota gereja kami yang kesulitan begitu ya. Berkali-kali dia minta uang untuk tolong kami. Tapi kami katakan, kalau you minta uang, kami tidak akan kasih. Dan ternyata dia punya skill. Bikin masak. Maka kita dekat ya anggota-anggota jemaat. Tiap hari, anggota jemaatnya berbeda. Anggota jemaat A, sekian rumah, begitu kan. Ya kan satu rumah bisa pesan tiga mangkok soto, lalu kalau ada 10 rumah kan 30. Kalau dia punya untung, 2.000 rupiah, satu mangkok itu kan sudah 60.000 per day. Itu tindakan yang bagus yang menurut kami. Jadi dia dilatih sedemikian rupa. Dia menderita? Menderita. Apakah dia korban COVID? Bukan. Tetapi potensial. Karena dia harus berada terus di masyarakat, dan dia harus berada terus di pasar untuk mengais rejeki di sana. Ini adalah sebuah panggilan menurut saya, supaya ministri kita lebih kuat dan melekat. Mungkin itu, Pak Sur. Apakah saya sudah menjawab? Iya, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Pak Mulyadi. Untuk bagian yang kedua, pertanyaan yang akan ditujukan kepada Pendeta Paulus Sugeng. Jadi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, acara kita ini memang dimulai molor, dan memang akhirnya akhir acara ini juga molor. Oleh karena itu, tadi Pendeta Paulus Sugeng chat saya pribadi, lalu kemudian beliau mohon pamit, tidak lagi bisa bersama-sama dengan kita. Karena ada tugas yang lain yang harus beliau kerjakan. Tetapi, saya kira pertanyaan-pertanyaan untuk beliau tetap saja bisa kita bacakan terlebih dahulu, supaya, kalaupun memungkinkan, nanti akan saya coba sampaikan langsung kepada Pendeta Paulus Sugeng untuk dijawab secara tertulis. Harapannya adalah ketika acara ini nanti kemudian di-launch di YouTube, nanti bisa saya bacakan jawabannya. Begitu. Ya, silakan Pak Albert untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pendeta Paulus Sugeng. Ya, terima kasih. Ada beberapa seperti di kolom chat oleh Pak Depi. ini menurut Bapak, menurut Pak Paulus Sugeng, apakah keadilan Allah yang akan dinyatakan di tengah COVID-19 ini. Lalu yang kedua, jika Allah bisa menunjukkan keadilannya, mengapa banyak orang skeptis di tengah pandemi COVID-19 ini, bahkan ada teman saya yang terkena kanker, meminta bantuan saya untuk melobby Tuhan agar Tuhan melakukan musisat atas penyakitnya. Bagaimana menurut Bapak, apakah kita boleh melobby Tuhan untuk kebaikan teman kita. Lalu, pertanyaan ketiga diajukan oleh Bapak Alfonso Jaya, izin bertanya, saya ingin memakai contoh tentang perpecahan gereja. Dapatkah perpecahan dikatakan win-win solution yang memberikan keadilan atau memberikan sebuah perdamaian dalam konteks tertentu? Misal, contoh perpecahan antara HKBP dan GKPI atau mungkin ada beberapa contoh perpecahan gereja lainnya dan ada beberapa yang lain bersifat lebih kepernyataan atau tanggapan. Demikian Pak Suri. Begitu, baik. Terima kasih Pak Albert untuk penyampaian pertanyaan-pertanyaannya untuk tanggapan nanti juga akan kami sampaikan kepada Pendeta Paulus Sugeng. Dan yang ketiga kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pendeta Mary Colimon. Monggo, silahkan. Ya, dari Pak Debbie juga. Ibu Mary, sangat ironis sekali di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada praktek kawin tangkap di Sumba NTT yang menimbulkan stigma negatif terhadap wanita. Bagaimana gereja dapat berperan dalam menyuarakan suara kenabian di tengah praktek diskriminasi ini? Itu pertanyaan kepada Ibu Mary. satu pertanyaan saja. Baik. Baik. Silahkan Pendeta Mary Colimon menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Surya dan Bapak yang bertanya tadi mengenai masalah kawin tangkap di Sumba. Pertama-tama harus saya katakan bahwa masalah kawin tangkap yang belakangan terjadi dan menjadi viral itu tempatnya di Pulau Sumba Wilayah Pelayanan Gereja Kristen Sumba untuk tangkapan eklesiologis lebih tepat jika dilakukan oleh kawan-kawan GKS sendiri. Dari debat yang saya ikuti, dari diskusi yang saya ikuti, sampai hari ini masih ada pertanyaan, masih ada perdebatan, apakah kawin tangkap adalah budaya atau bukan budaya Sumba? Di situ ada perbedaan. Orang Sumba sendiri sebagian mengatakan itu bukan budaya, itu penyimpangan terhadap budaya. Yang lain misalnya mengutip bukunya Umbuhina Kapita, Masyarakat Adat Sumba dan Adat Istiadatnya, Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya mengatakan itu budaya. Saya sendiri akan mengatakan sebagai seorang teolog feminis, akan mengatakan bahwa dari perspektif teologis, dari perspektif hak asasi manusia juga, kita harus bersama-sama mengatakan praktek kawin tangkap adalah kejahatan kemanusiaan. Perkawinan menurut hemat saya itu relasi cinta-kasih antara dua insan yang saling percaya, yang saling menghargai, yang saling mencintai. Dan kawin tidak boleh dengan cara tangkap, kawin tidak boleh dengan cara pemaksaan. Karena jelas ketika itu terjadi, di sana ada intimidasi, di sana ada terjadi kekerasan terhadap perempuan, entah atas nama budaya ataupun tidak. kita sudah mendengar kawan-kawan di GKS, baik itu pemimpin Sinode dan para pendeta jemaat, mengatakan bahwa GKS tidak menolerir kawin paksa dan bahwa mereka mau bekerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah nasional, tapi juga masyarakat adat dan berbagai stakeholders lainnya di Sumba untuk transformasi. Kami sendiri, gereja kami gemit memberi dukungan untuk upaya-upaya tersebut sebagai anggota PGI yang ada bersama di satu provinsi walaupun terpisah pulau, kami memberi dukungan apa yang dapat kami lakukan untuk baik pendampingan korban dan perjalan hak-hak mereka, tapi juga untuk berbagi sumber daya gerejawi dalam mengatasi masalah ini untuk mengentaskan masalah kawin paksa di Sumba. Misalnya kami merasa penting sekali ada perhatian terhadap pendidikan, literasi tetap menjadi isu yang penting baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, non-formal termasuk melalui Christian Education kita. Sekolah Minggu, katekesasi, kurikulum katekesasi remaja, tapi juga untuk katekesasi pranikah, banyak-banyak hal. Gereja harus terus melakukan upaya intensif untuk pendidikan nilai kesetaraan, pendidikan hak asasi manusia, supaya dengan begitu kemudian budaya yang praktik-praktik budaya atau tradisi seperti itu dapat diselesaikan. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya. Terima kasih Ibu Pendeta Meriko Limon dan Ibu Bapak Sudara yang terkasih karena keterbatasan waktu jualah kita harus mengakhiri acara virtual lecture kedua Peace, Justice, and Humanity yang diselenggarakan oleh Center for Development and Culture bekerjasama dengan Mennonite di akunia service pada petang hingga malam hari ini. kami sangat bersuka cita dan berterima kasih untuk kehadiran partisipasi serta segala hal yang diberikan dalam rangka virtual lecture ini khususnya kami berterima kasih kepada Pendeta Mulyadi, kepada Pendeta Paulusukeng, kepada Pendeta Meriko Limon, kepada Bapak Iwas Tabiheru, kepada Ibu Wahyuneng Tiasworo, dan juga kepada Bapak Teddy Holiludin. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Kita harapkan bahwa materi-materi yang telah kita percakapkan bersama-sama pada malam hari ini sungguh-sungguh membawa wawasan yang lebih luas serta mempertajam kemampuan kita untuk melihat realitas sosial yang ada dan dengan demikian itu dapat memotivasi serta menginspirasi kita sebagai gereja Tuhan untuk sungguh-sungguh menghadirkan perdamaian di dunia ini di lingkungan di sekitar di mana gereja kita berada dan di mana kita berada. Kita akan akhiri acara kita pada malam hari ini Ibu Bapak Saudara yang terkasih kita akan masuk di dalam doa mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu bahwa engkau Allah yang hidup engkau Allah yang adil engkau adalah Allah yang boleh memakai gereja Tuhan untuk menjadi tangan yang menghadirkan perdamaian di tengah ketidakadilan dan konflik sosial yang ada di dalam dunia ini oleh karena itu ya Bapak Surgawi kami berdoa mohon kiranya roh Allah sendirilah yang terus memotivasi dan menginspirasi gereja-gereja Tuhan untuk betul-betul sadar bagaimana dapat berperan serta secara aktif menghadirkan perdamaian di dunia ini terima kasih untuk para narasumber terima kasih untuk para penanggap biarlah Tuhan engkau memberkati mereka sama seperti mereka telah menjadi berkat diantara kami semua dalam acara virtual lecture ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup sang kepala gereja kami berdoa amin selamat malam ibu bapak sedara yang terkasih selamat malam Tuhan memberkati oh iya jadi ada survei di chat kita berkenan untuk mengisi survei tersebut dalam rangka peningkatan kualitas virtual lecture pada saat-saat selanjutnya kami mohon dengan penuh sukacita ibu bapak saudara dapat mengisi form evaluasi tersebut form masukan tersebut sehingga pada saat-saat selanjutnya kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekian Tuhan memberkati terima kasih bapak ibu terima kasih juga pendeta Albert terima kasih semua untuk kehadiran dan partisipasinya terima kasih untuk Pak Paulus Hartono yang sudah memberikan testimoni terima kasih Terima kasih.